Halo pemirsa, kembali menyaksikan Jambi Kiri Jambi 28 TV bersama saya, Agus Solina Bar. Pelaku diketahui membakar kotak suara yang berada di tiga tempat pembutuhan suara atau TPS, diduga karena tidak puas dengan hasil perolehan suara dari tiga TPS tersebut. Dari 15 kotak suara yang diambil, hanya 13 kotak suara yang terbakar, sementara dua kotak suara belum sempat dibakar. Menanggapi pembakaran kotak suara dan suara-suara yang terjadi di tiga TPS di kota Sungai Penuh, pihak bawah seluruh Provinsi Jambi telah merekomendasikan kepada KPU dan bawah seluruh kota Sungai Penuh untuk melakukan pemungutan suara ulang. Bawaslu tentu akan menindaklanjuti, Bawaslu sudah menindaklanjuti, menyampaikan rekomendasi ke KPU untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, khusus untuk di wilayah yang mana kotak suara dibakar tersebut. Nah, tercatat ada tiga TPS yang kita lakukan PSU. Nah, tentu Bawaslu Provinsi Jambi itu akan turun di beberapa daerah nanti yang dilaksanakan PSU, baik itu PSS maupun PSL, termasuk di wilayah yang dibakar, kotak suara yang dibakar tersebut. Bahkan kita juga meminta seluruh jajaran pengawasan kami, mulai dari kabupaten kota sampai ke TPS untuk aktif melakukan pengawasan dan memastikan seluruh tahapan itu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Di Provinsi Jambi, terdapat 11.311 TPS yang tersebar di 11 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah daftar pemilihan tetap atau DPT sebanyak 2.410.660. Sejauh ini, Provinsi Jambi termasuk ke dalam 16 provinsi yang rawan konflik pemilu sesuai dengan analisa dari Bawaslu. Dari Jambi, ANK, Jambi 28 TV Demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda dan terus berbagi informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi28.TV terkini terpercaya. Terima kasih untuk kembali sama Anda. Saya Agus Oledaba, sampai jumpa.